Apakah opini Anda terhadap perokok? Opini terhadap perokok? Saya pribadi tidak perokok. Saya dokter, saya sejak dari SMP, SMA, Fakultas Kedokteran sampai sekarang menjadi militer, saya sudah 8 tahun, saya tidak suka orang yang merokok. Saya ada pengalaman jelek bagi orang tua saya. Orang tua saya kebetulan spesialis paru. Tetapi, hobinya merokok. Lucu kan? Nah, ini pengalaman dari ibu saya. Saya umur 2 tahun, ayah saya meninggal dunia. Yang kena sakit jantung koronel. Sakit jantung koronel itu penyumbatan, pembuluh darah koronel, salah satunya bisa diakibatkan gaya hidup yang kurang bagus, itu mongkong. Dari pengalaman hidup orang tua saya itulah, dari kecil saya ditanamkan sama ibu saya, saya 30 saudara, saya laki-laki nomor 1, adik saya perempuan, yang kedua, yang paling kecil laki-laki, yang laki-laki ini terutama selalu ditekankan dari ibu saya, kebetulan ibu saya perawat, tidak boleh untuk merokok. Karena, bila lihat-bila untungnya merokok apa sih, sebetulnya kita punya gambaran yang isinya rokok itu ada apa saja. Mungkin kalian pernah lihat di internet, di situ kan ada tar, nikotin, ada pembersih-pembersih, untuk lantai, toing lain dan segala, itu ada di dalam rokok, dalam satu batang rokok itu banyak. Itu sama saja ngeracunin diri kamu sendiri. Jadi, kalau kamu tidak mau rugi, orang kita yang sudah tidak merokok, teman kita merokok, kita di sampingnya, kita jadi merokok pasif. Merokok pasif, itu 50% lebih buruk daripada yang merokok sendiri. Orang yang merokok itu cuma terima paparan 25%. Yang kita tidak merokok, kita lebih banyak, kita lebih banyak, 50% Jadi, merokok itu sangat-sangat tidak sehat, dan tidak baik, sama juga merugikan kesehatan. Orang boleh sombong, oh saya sampai umur 60 tahun, 70 tahun, merokok gak mati-mati kok, ya itu kamu, pas kamu masih baik, tapi lihat saja endingnya seperti apa. Kita gak tahu hidupnya, kita diatur sampai di atas. Mau matinya itu, perokok itu tabrakan, mau bunuh diri, ya suka-suka dia, yang penting dari kesehatan, kemana pun mau merokokok itu. yang merokokok. Oke. Apa keuntungan yang merokokok? Kalau keuntungan merokok, masih pro kontra. Pro kontranya, kalau saya lihat, kenapa orang bela-belain tentang perusahaan rokok, lagi-lagi ujung-ujungnya ekonomi. Orang, perokok itu adalah penyerap, seri produsen rokok, itu adalah penyerap tenaga kerja yang besar. Jadi, dengan adanya suatu pabrik rokok, itu akan menyerap orang, mulai dari orang yang memproduksi tembakau, kemudian habis itu masa, produksi masa yang masih lintingan, dan segala macam itu, ada butuh pekerja untuk itu, packing. Makanya nanti, masalah politiknya, kalau kita, ngomong soal rokok, dilarang, itu adalah kita membunuh orang lain, kerjanya orang lain, pendapatan kebanyakan mereka ekonomi kebawaan. Makanya, ada orang yang bela-belain rokok, ada beberapa, kalau saya ngomong sih peneliti sablen, yang menganggap merokok, ada mungkin, kalau macam-macam di internet itu, merokok, memperpanjang umur, merokok, meninggikan libido, seorang laki-laki, artinya apa, jadi yang perkasa lah, kalau baiknya sudah punya istri. Tapi, dari penelitian itu, 90% ngomong rokok itu jelek. Cuma ya itu, kalau mau dihapus, terutama di lingkungan negara Asia, apalagi yang masih berkembang, kayak Indonesia ini, ya itu, membunuh hajat hidup orang banyak, kalau sampai pabrik rokok itu ditutup, termasuk hobi saya, untuk nonton bola. Itu kan, semua sponsornya, rokok bukan, itu bisa anda aja. Intinya, kaitannya kenapa rokok itu, masih banyak yang belain, terutama tentang penyerapan, tenaga kerja yang banyak, dan kebanyakan orang-orang yang, kebawah. Ya, kan ada negara-negara di Eropa, yang, tidak, memperbolehkan rokok sama sekali, maka rokok itu, tetap gimana aja itu, budaya ya, atau kebiasaan, habitus, jadinya orang itu, terbiasa, kalau tidak, walaupun negara sudah melarang, biasanya nanti lewat pasar gelap, akan tetap ada rokok itu. Jadi, kalau saya ngomong keuntungan, mungkin kamu baca di internet, atau mungkin di buku, ada yang belain, apa, beberapa dokter, bahkan ilmuwan, merokok itu menguntungkan, begini, begini, untuk wanita, saya pernah belajar, dengan seorang wanita itu, merokok, dia, masa, height-nya, akan semakin panjang, matematis, masa sebutnya, semakin panjang, tapi diteliti oleh peneliti yang lain, ah, busit, tidak ada, itu kayak gitu, jadi memang, dualisme, tapi kalau, saya ngomong dari sudut pandang, kesehatan, warmi, tidak, tidak ada untung yang merokok, gitu, tapi ya, pro-wantara, rata-rata, masalahnya ekonomi, itu aja sih, apakah ada jalan yang melarang-melarang-melarang di Angkatan, Akademi Angkatan Laut untuk merokok? Untuk Akademi Angkatan Laut, ini untuk siswanya apa untuk antapnya? Siswa, dalam hal ini, Taruna, ya, kalau Taruna jelas, karena itu merupakan budaya yang tidak baik untuk merokok, tapi ya itulah, nakal-nakalnya anak-anak SMA aja lah, udah dilarang gurunya, gimana caranya sembunyi kita, banyak juga, terima yang sembunyi-sembunyi merokok, ya, otomatis ada sanksinya, karena apa? Kita membudayakan mereka, disini adalah untuk mendidik disiplin, aturan, aturan untuk tidak merokok, bagi Taruna, Angkatan Laut, di hal ini, itu adalah, dimasukkan dalam peraturan khusus kadet, atau peraturan khusus Taruna, disitu sudah terwisitam di atas putih, tidak diperkenalkan merokok, itu jelas, nah, itu intinya kita, tujuannya satu, masalah kesehatan, yang kedua, juga untuk mendisiplinkan mereka dalam kehidupan sehari-hari, itu bagaimana, tentang antapnya, sekali lagi di TNI Angkatan Laut, tidak ada, mungkin kalau ngomong soal MUI, ya, pernah mengharapkan merokok dan seterusnya, intinya merokok itu, kembali ke orangnya, cuma, kita mengikuti aturan dari, jenis kesehatan, dari Departemen Kesehatan, merokok itu, ada areanya, area khusus untuk merokok, itu adalah area yang tersendiri, tertutup, silakan saling meracunin, orang yang merokok itu, misalnya, orang-orang tertutup gini, dipakai itu merokok, silakan, orang-orang itu saja, atau area terbuka yang sepi, tapi di tempat kesehatan, dalam hal ini rumah sakit, terus, termasuk juga di tempat yang, secara lingkup umum, kantin, tempat potong, cekur rambut, misalnya, itu tidak boleh, tempat AC itu tidak boleh, kita ikut aturan itu kan, di tempat AC, ada area bebas rokok, area merokok, jadi, intinya merokok itu, asasi manusia, tidak bisa dilarang, saya juga setuju tentang hal itu, tapi kalau bisa dilarang, saya lebih setuju lagi, gitu itu, jadi, untuk, antap, ya intinya, TNI yang sudah bekerja, kalau ini kan masih calon TNI, ya, tapi, itu intinya kita mendisiplinkan, dan itu ada dalam peraturan, dilarang untuk merokok, tapi kalau untuk, yang sudah bekerja, kayak saya, mungkin anggota saya, merokok-merokok silahkan saja, tapi tempatnya, bukan tempat area publik, atau tempat umum, di, Singapura, saya pernah ke sana, Malaysia, itu juga ditetapkan hal yang keras, malah di sana dengan dendanya, cuma Indonesia itu, sudah menetapkan aturan seperti itu, cuma dendanya kurang keras, ya itu, karena ya di sini, ini, selamat menikmati